Mustafa, Mustafa, wa-adu al-Mustafa Soalan yang kedua ada berbicara tentang khutbah cerama yang disampaikan oleh Al-Hawih Omar dalam satu majlis yang mengatakan supaya membuka lebar, membuka batin lebar-lebar sebelum membuka telinga Maksudnya adalah orang itu hadir dalam majlis itu mengikut keadaan dan kesediaan hati dan nuraninya atau kerohaniannya Sejauh mana dia terbuka untuk menerima pemberian dari Allah SWT dalam majlis Contohnya begini Kita dalam hadith ada satu peristiwa dimana satu orang ada tiga orang Katanya satu datang betul-betul datang ke majlis ilmu Yang satu datang kepada Allah Dia nampak dalam majlis Nabi itu ada ruang kosong dia terus datang ke situ Yang satu lagi duduk di belakang Yang satu lagi dia nampak majlis dan dia pun tinggalkan Kemudian ada yang lain datang saja datang Kan sama-sama hadir dalam majlis Tapi yang satu sungguh-sungguh Kata Nabi yang satu datang sungguh-sungguh ini dia datang kepada Allah Allah datang kepada dia Yang kedua dia malu kepada Allah Maksudnya malu dia nampak majlis datang Dia nak tinggalkan pun Dia segan maka duduk di belakang belakang situ nak tengok Maka Allah malu kepada dia Hadir juga majlis Cuma keadaannya tak sama dengan yang pertama tadi Yang ketiga hadir majlis Lalu dia tinggalkan majlis Berpaling tak suka Maka Allah berpaling daripada dia Jadi disini kehadiran mereka bertiga Adalah diukur dengan hatinya Ketika hadir dalam majlis itu Sejauh mana dia bersedia untuk menerima Apa yang akan diberi oleh Allah Yang keempat Ada orang datang pergi majlis Dia banyak dosa Tapi Dia hadir majlis saja hadir majlis Dia juga dapat Manfaat dengan hadirnya Walaupun tidak ikhlas Tapi tentunya Maka kata dalam hadis Nabi SAW Ketika berfirman kepada malaikat Wahai malaikat kau semua yang hadir dalam majlis itu Aku ampunkan dosanya Sebagaimana dalam sabda Rasulullah SAW Malaikat beritahu Ya Rab Yang hadir dalam majlis itu ada orang Yang dia banyak dosa Hadir bukan untuk majlis Saja dia hadir Adakah diampunkan juga Kata Allah Dia duduk dengan orang mendapat ampun Maka dia pun juga diampunkan Tapi Yang datang tadi diampunkan itu Dapat pengampunan Kerana duduk dengan orang-orang yang betul-betul hadir untuk majlis Tentunya keadaan yang hadir untuk majlis dengan sungguh-sungguh Beza dengan yang hadir mendapat tempias daripada orang-orang yang hadir dengan sungguh-sungguh tadi Jadi maksudnya itu kesediaan dalaman itu Niat nawai itu ketika hadir dalam majlis itu apa tujuannya Kalau dia ingin mencari ilmu Dia ingin suratur rahim Ingin mendapatkan maklumat tambahan Maka dia Apa namanya Kesediaan dalamannya lebih Diutamakan Nah Terima kasih